Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di program Alfa TV spesial Ramadan yaitu BTS Bincang Tamu Sultan Season 2 Nah, selama kurang lebih 15 menit ke depan kita masih membahas putar Ramadan nih Nah, tema kita hari ini tuh apa sih? Tema kita kali ini adalah tingkatkan iman dan taqwa selama bulan suci Ramadan untuk menjadi muslim yang sehidup si syurga Nah, tentunya kali ini aku gak sendiri nih Bintang tamu kita kali ini adalah salah seorang guru di SMK Plus Al-Farahan Beliau adalah Ibu Helmina Daripada penasaran, yuk langsung aja kita sapa Assalamualaikum Ibu, gimana nih kabarnya? Baik, sapa lancar sahumnya? Alhamdulillah Ibu, lancar Nah, berhubung dengan tema kita kali ini itu adalah tingkatkan iman dan taqwa selama bulan suci Ramadan Untuk menjadi muslim yang sehidup si syurga ya Ibu Nah, silahkan Ibu Baik, sapa lancar sahumnya? Sebelumnya Ibu sapa dulu ya semua penonton setia Alfa TV Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Apa kabar? Semoga teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini Dalam keadaan sehat, lancar sahumnya Dapat limpahan rahmat Allah ya Kemudian hidup penuh berkah Amin, amin Tema kita hari ini adalah tentang meningkatkan keimanan dan taqwaan untuk menjadi muslim yang sehidup si syurga Menarik sekali ya tema hari ini Dimana untuk meningkatkan keimanan dan taqwaan Sebenarnya Allah sudah menjelaskan kepada kita Mungkin sudah tidak asing lagi Kita sudah terbiasa Dalam firmannya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Mungkin teman-teman di rumah juga sudah hafal ya Tentang ayat ini ya Itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzi na'amanu Kutiba'alaikumusiam Kama kutiba'ala ladzi na'amiyakoblikum La'allakum tatakun Yang artinya Ya ayuhalladzi na'amanu Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Kama kutiba'ala ladzi na'amiyakoblikum Sama seperti orang-orang yang sebelum kamu La'allakum tatakun Ya agar kamu bertakwa Nah disini ya sudah jelas Ya Allah sudah memberitahukan kepada kita Bahwa untuk mencapai taqwa Itu salah satunya dengan Sa'um ya Ternyata sa'um ini adalah Cara Allah atau cara meningkatkan Ketakwaan kita kepada Allah Begitu sapa ya Oh gitu ya bu Tapi kenapa ya diantara kita itu masih kayak Banyak yang bolong-bolong gitu puasanya Kalau bahasanya mah tuh kayak godin gitu Ibu bahasanya Kenapa ya Ya mungkin mereka belum paham Nah mungkin disini ya ada yang Yang sa'umnya bolong-bolong Ya nah yang sa'umnya bolong-bolong Coba nanti dengarkan ya Nah di dalam sa'um ini banyak keistimewaan Ya ada istimewa sekali untuk sa'um ini Nah kenapa sa'um ini dikatakan istimewa Dari rukun Islam yang lainnya Nah ternyata istimewa loh sapa ya Kata Imam Al-Ghazali Bahwa sa'um ini adalah amalan batinnya Kita gak tau kan Sapa hari ini sa'um atau tidak Hanya Allah dan siapa yang tau Karena itu amalan batinnya Coba kalau sholat kelihatan gak? Kelihatan Terus zakat kelihatan gak? Kelihatan Terus apalagi ibadah haji juga kelihatan kan? Nah jadi hanya sa'um yang tidak kelihatan Makanya kata Allah Bahwa sa'um ini adalah untukku Dan aku yang akan membalasnya Nah keistimewaan yang pertama Ya tadi ya Karena dia adalah amalan batinnya Jadi sa'um ini pahalanya itu Langsung Allah yang membalasnya Nah kalau amalan-amalan yang lain Itu dibalas dengan 10 sampai 700 kali Ya kan? Kata Allah kan seperti itu ya Setiap kebaikan itu dibalas 10 sampai 700 kali Illa sa'um kecuali sa'um Jadi sa'um ini tidak ada hitungan Tidak ada hitungannya sama sekali Tidak terbatas Nah ini sesuai juga dengan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10 Bahwa ya disitu dikatakan Orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas Loh kok ini kan sabar ini sa'um Beda Nah kita lihat ya Nah kata Imam Al-Ghazali bahwa Sa'um itu sebagian dari sabar Dan sabar itu adalah sebagian dari iman Artinya ketika kita sa'um Artinya kita sabar Ya Nah jadi Karena sabar itu disulat Az-Zumar itu Dia di pahala itu tidak terbatas Nah berbicara tidak terbatas Bisa kita bayangkan ya Berapa banyak gitu pahala yang nanti didapatkan dari sa'um Kemudian yang kedua Nih ya Yang kedua isi mewaknya ya Yang kedua itu adalah pembuka pintu syurga Nah jadi Orang-orang yang sa'um ini Mereka itu akan masuk ke dalam syurga Dimana di dalam sebuah syurga Syurga itu kan ada beberapa pintu Salah satu pintu syurga yang dianamakan Aroyan Itu dikhususkan oleh Allah Bagi orang-orang yang sa'um Gitu ya Jadi kita sudah masuk syurga tuh Kalau misalnya kita sa'um Kita melaksanakan sa'um Sudah ada jaminan sama Allah Bahwa kita masuk syurga Melalui pintu Aroyan Kemudian yang ketiga nih Keistimewaan dari sa'um juga Yaitu sebagai pintu ibadah Jadi sa'um ini adalah pintu ibadah Kenapa? Karena kita baca sebuah hadis ya Bahwa tidurnya orang yang sa'um itu Adalah ibadah Tidurnya aja loh ibadah Apalagi ngajiknya Apalagi sholatnya Apalagi aktivitas yang lainnya Maka semua itu dikatakan ibadah Nah ini yang dinamakan yang tak terhingga itu Allah melipat gandakan gitu ya Amalan-amalannya Nah yang keempat nih Yang keempat istimewaan sa'um Itu adalah Dia memiliki kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Jadi Allah itu sangat bangga Sama orang-orang yang sa'um Makanya di Kitabnya Imam Al-Ghazali itu ya Saking bangganya Sampai Allah itu Kepada para malaikatnya itu Wahai para malaikatku Inilah orang Yang mengosongkan perutnya Napsunya Untukku Maka aku sendiri akan membalasnya Jadi Saking bangganya gitu ya Mau kan kita Dimuliakan Siapa sih yang gak mau Nah iya Makanya harus Sa'um Ya Seperti itu Oh gitu ya ibu Ternyata sa'um ini sangat istimewa ya ibu Betul sekali Siapa sih disini yang masih sa'umnya bolong-bolong Nah Ngomong-ngomong nih ibu Sa'um itu Apakah semuanya sama Ada tingkatannya gak sih Tentu saja Berbeda ya Yang dinamakan tadi Sa'um yang bisa membawakan kita Ke pribadi yang takwa Itu sa'um seperti apa sih Nah seperti itu ya Nah jadi sa'um itu ada tiga tingkatan Ya teman-teman Ya jadi sa'um itu ada tiga tingkatannya nih Ada sa'um awam Ada sa'um khusus Dan ada sa'um khusus khusus Nah sa'um awam Atau dinamakan dengan sa'um umum nih Sa'um umum ini ya Ini adalah sa'um yang Hanya menahan perut dan dibawah perut Artinya hanya menahan lapar dan ha'ga dan sahwat aja Jadi contohnya begini loh Sapa ya kalau yang awam nih Misalnya kita sa'um nih Tapi nonton yang sia-sia Awam Mencacimaki orang Mencacimaki orang Tetap kita tetap sa'um nih Itu sa'um awam namanya Jadi kita tetap sa'um Tapi masih memikirkan Duh nanti sore ke alun-alun ya Nah gitu Itu sa'um awam Jadi kayak masih memikirkan duniawi gitu ya Iya jadi kalau sa'um awam itu ya Sa'umnya secara umumnya gitu ya Seperti ya anak-anak gitu ya Seperti atau mungkin bahkan kita sendiri gitu ya Masih tergolong ke dalam sa'um awam Atau misalkan kalau teman-teman Yang masih julid kayak tadi ya Terus tadi masih gibah ya Membicarakan orang lain Ada temannya yang lewat gitu ya Terus padahal Padahal baru-baru aja misalkan Kita tuh nge-main bajunya Terus merembet-merembet-merembet Kayak gitu ya Nah padahal posisi kita lagi Sa'um Itu adalah sa'um awam Nah itu adalah sa'um awam Sementara kalau sa'um khusus Yang ketingkatan yang kedua tuh Sa'um khusus namanya Kalau yang kedua Ini adalah tidak hanya menahan lapar Kemudian dahaga atau minum Tapi juga menjaga anggota tubuhnya Dari melakukan dosa Nah seperti itu Dan yang ke akhir Yang ketiga nih Tingkatan yang ketiga Itu adalah sa'um yang khusus-sih khusus Dimana ini adalah sa'um hati Ya Sa'um hati ini Bener-bener Hati kita ini Itu dipasrahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lagi memikirkan duniawi Nah Kalau yang namanya sa'um khusus-sih khusus Ini ya Karena sa'um hati ini ya Ketika di hati kita masih terbersih Adanya keinginan duniawi Nah maka hati kita belum sa'um gitu Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu Ketika kita memikirkan menu bukaan nanti sore Nah berarti kita masih memikirkan duniawi Itu dosa gitu ya Itu adalah sa'um khusus-sih khusus ya Ini memang tingkatannya adalah tingkatan para nabi Kemudian para sidikin dan para mukorobin Ini sangat-sangat tinggi sekali Nah Kalau misalnya kita tadi ya Di antara tiga ini Kira-kira nih Kita yang mana sih ya Apakah yang awam Ya yang masih umum Apakah sudah masuk ke khusus Atau khusus-khusus ya Nah nanti silahkan bisa dicek sendiri ya Dirinya Apakah kita masih membicarakan orang lain Berarti itu masih sa'um awam Terus Atau misalnya Masih Hari ini kita sa'um Ketika dapat WA Dari Bebeknya mungkin ya Janjian di alun-alun Kita datang Nah Itu juga masih sa'um awam Atau misalnya Nggak kemana-mana Tapi kita nonton nih Nonton yang tidak berguna Itu juga masih sa'um awam Atau misalnya Kita memikirkan Menu bukaan Banyak Ya Duh Nanti sore saya pengen makan sebelah Pengen makan Loder Pengen makan martabak Nah semuanya Nah itu juga masih sa'um awam Gitu ya Jadi Banyak sekali ya Apakah kita ini masih di sa'um awam Atau sudah ke sa'um khusus Atau sudah ke khusus-khusus Mungkin ya Seperti itu Nah Kira-kira nih Sapa sendiri Kalau Sapa sendiri mungkin masih Berada di posisi sa'um awam Ya ibu Nah tapi Gimana sih cara kita Biar Bisa meningkatkan kualitas sa'um kita Gitu Misalkan yang tadinya Masih berada di posisi sa'um awam Ubah jadi Posisinya tuh Jadi di sa'um khusus Gimana sih caranya ibu Nah jadi untuk mencapai pribadi yang takwa itu ya Agar bisa sehidup sesurga Gitu ya Tadi kan Saratnya itu harus takwa dulu Gitu ya Nah Tentunya Kalau misalnya kita Berbicara tentang khusus Berarti ada kriteria khusus juga Yang membedakan Antara sa'um yang umum Yang biasa Dengan yang luar biasa Nah kayak gitu ya Kalau kita biasanya pengen yang mana sih Yang biasa apa yang luar biasa Luar biasa gak sih Nah yang luar biasa Tapi kalau sekolah Gak mau kan yang luar biasa Ya Nah Karena ini adalah tingkatannya Tingkatan sa'um ya Tentunya kita ingin yang luar biasa ya Nah kita masuk ke khusus Ada ciri-ciri Dari sa'um khusus Tentunya ya Apa sih ciri-cirinya Buat yang penasaran Bisa di cek Di video selanjutnya ya Oke Tentunya yang luar biasa Tentunya ya Terima kasih